Istilah Learning Management System sejak pertama kali diperkenalkan kian meningkat popularitasnya. Apalagi di mana keadaan dunia dengan kondisi pandemi yang belum juga berakhir, pentingnya Learning Management System kian meningkat pesat. Sebelum pandemi ketika kita berbicara mengenai training, maka yang akan kita bayangkan adalah sekumpulan orang di ruangan tertutup, kemudian ada Instructure di depannya dan dia akan memberikan materi. Tapi sekarang, online training adalah cara utama yang dilakukan oleh semua orang, di mana perusahaan, tugas rekrutmen, ataupun employee bertemu secara virtual dan menempatkan online training secara virtual. Itulah mengapa LMS tidak akan tergantikan dalam waktu dekat. Nah, berikut ini akan saya jabarkan kepada Anda satu persatu mengapa LMS penting untuk Anda. Yang pertama adalah pastinya Anda menyediakan platform training untuk karyawan Anda. Dengan enterprise LMS, karyawan Anda dapat mempelajari materi training secara online yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu untuk menyerap materi tersebut. Dengan demikian, proses disrupsi bisnis yang biasanya terjadi pada sistem learning yang tradisional itu bisa kita hindari. Selain itu, juga online training ini bisa menurunkan biaya training karyawan. Karena waktu dan biaya yang kita keluarkan itu relatif lebih sedikit dibanding kita mengundang instruktur secara khusus untuk memberikan seminar secara tradisional. Selain itu, dengan fitur monitoring dan reporting yang terintegrasi, Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang kemajuan yang didapatkan oleh karyawan Anda selama mereka menjalankan training. Yang kedua adalah untuk onboarding karyawan baru. Dengan menggunakan LMS untuk bisnis, Anda dapat menyederhanakan dan juga mengotomatisasi proses-proses dalam onboarding karyawan baru Anda. Karyawan baru cenderung mengalami kesulitan untuk mengingat hal-hal yang spesifik. Misalnya, bagaimana sejarah perusahaan Anda, atau bagaimana tentang kebijakan compliance. Nah, dengan menyediakan materi training secara online, Anda dapat memastikan bahwa mereka selalu mendapatkan akses untuk informasi-informasi tersebut setiap saat. Dengan perangkat lunak LMS ini, Anda dapat memberitahukan kepada mereka mengenai code of conduct di dalam perusahaan misalnya. Ataupun misalnya kebijakan mengenai privasi, atau kebijakan mengenai sexual harassment. Dengan sistem ini, Anda juga dapat memberitahukan secara detail kepada mereka tentang bagaimana peran, tanggung jawab, kemajuan karir, dan juga benefit yang akan mereka dapatkan. Yang ketiga adalah untuk penghematan biaya. Nah, dengan menggunakan LMS untuk online training ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa Anda akan mengurangi pengeluaran untuk misalnya perjalanan karyawan, kemudian pembiayaan kelas training, kemudian juga Anda mengurangi pengeluaran untuk membayar instruktur dan fasilitas yang digunakan. Nah, jadi sudah tidak diragukan lagi bagaimana LMS ini mampu menghemat biaya. Nah, yang keempat itu adalah untuk konsistensi pembelajaran. Dengan LMS ini, Anda menyediakan satu sumber untuk konten materi pembelajaran, di mana nanti semua orang di dalam organisasi Anda bisa mendapatkan pelatihan dengan kualitas pembelajaran yang konsisten. Dengan LMS juga Anda bisa melacak kemajuan kinerja karyawan Anda, karena dengan LMS ini, Anda dengan mudah bisa mengeluarkan laporan hasil training dan laporan-laporan lainnya. Dari sisi trainer juga, dengan mudah bisa melacak kemajuan karyawannya, kemudian dia bisa memantau perolehan pengetahuan, ataupun menghitung ROI atau metrik-metrik lainnya yang biasanya secara default disediakan oleh LMS. Nah, yang kelima itu adalah untuk meretain kemampuan atau keahlian khusus dari karyawan yang kita punya. Nah, memang LMS ini fungsi utamanya adalah untuk menyediakan training kepada karyawan Anda. Tetapi tidak jarang dalam satu perusahaan itu ada beberapa orang yang punya keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh orang kebanyakan. Kita juga harus mempelajari keahlian tersebut dan kita bisa dokumentasikan dan berubahnya menjadi satu bentuk learning yang bisa diakses melalui LMS. Jadi, pada saat orang tersebut resign ataupun dia pensiun gitu ya, kita bisa memberikan karyawan baru untuk mempelajari keahlian tersebut. Jadi, kita bisa transfer keahlian khusus tersebut. Nah, dengan demikian si LMS ini bisa menjembatkan ini antara karyawan yang baru dan karyawan yang lama dalam hal transfer knowledge. Nah, yang keenam itu adalah untuk memberdayakan employee yang mengerjakan core business Anda. Misalnya dalam satu perusahaan yang menjadi core employee-nya itu adalah pihak sales ataupun pihak account manager gitu. Karena mereka ini selalu harus memperbarui pengetahuan mereka. Mereka itu langsung hubung dengan pelanggan ataupun klien Anda. Mereka membutuhkan training dengan kualitas yang tinggi secara konsisten gitu. Nah, dengan LMS ini untuk memberikan hal itu bisa lebih terjangkau dan lebih terasa dampaknya. Karena mereka senantiasa selalu bisa mengakses jika ada pengetahuan baru yang mereka harus perbarui gitu. Kemudian mereka akan langsung mempraktekannya kepada pelanggan ataupun klien mereka sehingga dampaknya itu betul-betul terasa. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa LMS itu penting untuk satu perusahaan. Nah, berikut ini adalah bagaimana caranya kita memilih LMS yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan kita. Yang pertama adalah biasanya setiap produk LMS itu menawarkan demo gratis. Jadi, kita bisa manfaatkan itu untuk melihatnya apakah kira-kira fitur-fitur yang ada di dalam software tersebut sesuai gitu dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, kita juga mesti pilih option budgetnya apakah sesuai dengan budget yang kita punya. Yang ketiga, itu kita bisa melihat feedback ataupun ulasan yang diberikan oleh pengguna yang sudah memakai sistem LMS tersebut. Dengan demikian, kita bisa manfaatkan secara maksimal sistem LMS secara efektif. Terima kasih.